Ketahuan pemilik toko, seorang pencuri tabung gas LPG yang berusaha kabur terlibat tabrakan dengan pengendara lain, hingga akhirnya jatuh ke sungai. Sementara itu, tepergok saat hendak melarikan sepeda motor, tiga orang pria di Medan lari terbirit-birit. Pencurian tabung gas LPG terekam kamera CCTV di salah satu toko di Jalan Raung, Desa Pabian, Kabupaten Sumanep, Madura, Jawa Timur. Pelaku yang ketahuan pemilik toko saat kejadian berusaha kabur menggunakan sepeda motor. Pelaku kemudian terlibat tabrakan dengan pengendara lain. Bukannya menyerah, pelaku kembali berusaha kabur hingga akhirnya jatuh ke sungai bersama sepeda motornya. Pelaku yang tertimpa motornya hanya bisa pasrah dan meminta tolong kepada warga. Ditemui pada Jumat, pemilik toko mengaku kejadian ini terjadi pada 16 Mei lalu. Peluang di Jumat, mau ngeliatin saya nyampe mana jalan kaginya? Nyampe jalan kaginya, nyampe jalan kaginya, nyampe jalan kaginya kalau nggak salah. Soalnya saya tuh denger suara gas. Kamu mau ambil gas? Kamu maling ya, katanya. Enggak, saya minta. Tadi kejadian saya yang penyakit. Maling. Upaya pencurian motor di toko makanan hewan di Jalan Mandala Bypass Medan, Sumatera Utara terjadi pada Kamis malam. Tiga orang beraksi dengan membagi tugas. Satu orang bersiaga memantau situasi sementara dua rekannya masuk ke dalam toko dan mendekati motor incaran. Tetapi mereka dipergoki pemilik toko ketika berusaha mematahkan kunci stand. Mendengar teriakan pemilik motor, para pencuri langsung kabur. Jumat siang pegawai toko mengatakan sudah dua kali terjadi pencurian di toko tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia